Jadi GARJAS itu tidak ada, tidak perlu ada kesehatan pun, apa yang perlu saja gitu loh, nggak usah semuanya. Kemudian bahasa Inggris kalau? Kita ini mau ngapain di situ? Sekarang kita itu bukan mau ngirim mau sekolah, ini mau tugas. Jadi nggak usah, kayak saya latihan, latihan dengan asing. Nggak ada tes bahasa Inggris. Jenderal TNI Andika Perkasa menerima paparan asisten operasi Panglima Tentara Nasional Indonesia mengenai satuan tugas operasi untuk menjadi pasukan perdamaian dunia di bawah bendera PBB dalam hal ini adalah kontingen Garuda. Penjelasan mendetail disampaikan oleh MyGen TNI Syafruddin dan Marsma TNI Benediktus Beni selaku komandan PMPP mulai dari proses seleksi personel, komposisi personel dari tiga matra hingga tugas personel saat berada di wilayah operasi. Jadi Garjas itu tidak ada, tidak perlu ada kesehatan pun, apa yang perlu saja gitu loh. Nggak usah semuanya. Kemudian bahasa Inggris kalau? Kita ini mau ngapain di situ? Sekarang kita itu bukan mau ngirim mau sekolah, ini mau tugas. Jadi nggak usah, kayak saya latihan. Latihan dengan asing. Nggak ada tes bahasa Inggris. Kecuali tadi beberapa pejabat tertentu saja, yang lain nggak perlu. Kalau begitu akhirnya nanti yang bisa ke sana adalah yang bisa bahasa Inggris. Jangan dong, ya. Nggak boleh. Selain tahapan seleksi calon Satgas Pasukan Perdamaian Dunia, Panglima TNI juga merubah komposisi jumlah personel yang telah disesuaikan dengan kebutuhan di wilayah operasi. Jadi, papanan berikutnya adalah, jadi saya ingin jumlah yang diperlukan di sana, sesuai dengan kondisi di sana, sehingga kita tahu kalau selain main body, yang bukan dari batalion itu berapa. Sehingga yang dari batalion harus berapa. Oke? Nah, itu aja. Sampai jumpa di video selanjutnya.